Selamat datang di channel youtube Raja Wibawa Karawam dan PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan membagikan topik berita hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Juara 2 Kabupaten Juara 1 Sumpitan Juara nasional Keluarga Kelompok usia SD Juara panahan tingkat nasional Cabur yang mengikuti 10 cabur Jumlah atlet 25 Selanjutnya SD Negeri SD Negeri Dawan Barat 3 Dengan kegiatan KOSN Kita jalin silaturani Dan untuk meningkatkan prestasi Peserta dinik Di bawah pimpinan Ibu Yanti Yulianti S.P.D. Silahkan maju Hadir dengan aktif dan para pembimbingnya Mencana 2 Di bawah pimpinan Bapak Bangga Bangga Kontingin SD Negeri Dawan Tengah 6 Tidak ada motonya Di bawah pimpinan Bapak Ahmad Jailani Bapak Bapaknya kemana Kontingin SD Negeri Cikampek Barat 2 Motonya Cikbar 2 Jualan Di bawah pimpinan Bapak Bapak Satu Junjung tinggi Sportivitas Olahraga Diikuti oleh Beberapa Aktif-aktif Olahraga Yang akan berjaga Selanjutnya Kontingin SD Negeri Cikampek Timur 2 Together We are stronger We fight together Oke Di bawah Ya di bawah pimpinan Bapak Ini Ditas Rai Kemenang Di bawah pimpinan Bapak Ngatino Silahkan maju Ya dada Beri tempat tangan Semangat Bangatino Selanjutnya SD Taman Siswa Di bawah Pimpinan Ibu Rita Ibu Rita Oke Beri tempat tangan Selain lagi yang meriah Semangat untuk Taman Siswa Dan yang terakhir SD Negeri Dawan Barang Buah Di bawah pimpinan Ibu Yayan Maria Melalui semangat O2SN Kita pupuk Disiplin Dalam kebijakan Dan program Manajemen Talenta Nasional MTN Dan desain besar Olahraga Nasional DBON Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan teknologi Kemendik Budristek Menjadi bagian Dari melaksanakan Tugas pengembangan Talenta Bidang Olahraga Dalam hal ini Peran yang dilaksanakan oleh Kemdik Budristek Adalah menyiapkan Bibit-bibit Talenta Olahraga Yang bersumber Dari peserta didik Yang memiliki Minat dan bakat Di bidang olahraga Balai pengembangan Talenta Indonesia BPTI Kemudian bertugas Melakukan identifikasi Pengembangan Dan aktualisasi Untuk menghasilkan Peserta didik Berprestasi Di bidang olahraga Salah satu Yang dilakukan Adalah memprogramkan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Setiap tahun pada Semua jengjang pendidikan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Adalah salah satu ajang Yang diadakan secara rutin Di Indonesia Sebagai tempat Bagi para siswa-siswi Untuk menyalurkan bakat Serta mengasah Keterampilan Di bidang olahraga Setiap tahunnya SN diadakan Di tingkat kecamatan Kabupaten Provinsi Bahkan hingga Nasional Salah satu kecamatan Yang telah menyelenggarakan O2SN Adalah kecamatan Cikampek Di Kabupaten Karawang Pada tahun 2024 SN tingkat Kecamatan Cikampek Diikuti oleh 664 siswa-siswi Dari 32 Sekolah Dasar Dan dibuka Secara resmi Oleh camat Cikampek Usep Supriyatna Acara pembukaan O2SN Turut dihadiri oleh Perwakilan Korwi Cambidik Kapolsek Cikampek Dan Ramil Cikampek Dan tamu undangan Lainnya Dalam sambutannya Camat Cikampek Memberikan apresiasi Atas terselenggaranya O2SN Tingkat kecamatan Beliau juga Memberikan pesan Kepada para peserta Agar dapat Melaksanakan pertandingan Dengan menjunjung Tinggi nilai Sportivitas Serta membanggakan Orang tua Dan teman-teman Sekolah Wakil Ketua Panitia O2SN Yuni Ida Santi Menjelaskan Bahwa kegiatan ini Akan berlangsung Selama dua hari Dan diikuti oleh Sekolah SD Negeri dan swasta Yang tergabung Dalam wilayah Kecamatan Cikampek Menurut Yuni Ida Santi Harapannya adalah Melalui kegiatan ini Dapat mencetak Atlet-atlet terbaik Yang mewakili Kecamatan Cikampek Dan siap berlaga Di O2SN Tingkat Kabupaten Cabang olahraga Yang dipertandingkan Dalam O2SN Kali ini Adalah Atletik Renang Bola Foli Bulu Tangkis Pencak silat Sepak bola Dan tenis Meja Para peserta Diharapkan Dapat mempertontonkan Kemampuan terbaiknya Serta bersaing Secara sehat Dan sportif Acara Pembukaan O2SN Kali ini Diisi dengan Penampilan Drumband Siswa-siswi Dari SD Cikampek Kota Yang Semarak Kegiatan Dan kompetisi Seperti O2SN Adalah penting Bagi anak-anak Karena bukan Hanya meningkatkan Kesehatan Serta keterampilan Olahraga Tetapi juga Memupuk rasa Persaudaraan Dan pengalaman Untuk bersaing Secara sehat Semoga Kegiatan O2SN Dapat terus Berjalan Dan memberikan Peluang Bagi siswa-siswi Muda Yang berprestasi Untuk mengikuti Ajang O2SN Tingkat Kabupaten Bahkan Indonesia Di masa depan Prestasi Yang diraih Selama O2SN Dapat menjadi Motivasi Bagi para siswa-siswi Untuk terus Berlatih Dan mengembangkan Kemampuan Di bidang Olahraga Reporter Prajawi Bawa Karawang PPWI Group Tatang Supriyatna Terima kasih telah-siswi Terima kasih telah-siswi Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Buat kamu yang udah like video ini Komen di bawah video ini Subscribe channelku Dan share video ini Aku ucapkan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.